Intro Setelah dua hari pandemik zombie, Kota Rio, Brazil kini semanunya hancur akibat wabah zombie. Sementara itu di area studio Olympus, kelompok Leo yang terjebak di area mobil harus berdiam dengan tenang agar tidak diserang oleh para zombie. Karena situasi benar-benar buntu, di sini Ana mulai memberikan sebuah rencana jika mereka bisa masuk ke area Olympus dengan masuk melalui basement saluran air yang terletak 15 meter di belakang mereka. Merasa hanya itulah satu-satunya cara, Teresa mulai memberanikan diri untuk membuka pintu masuk yang tergembok dengan bantuan dari Robson. Meski takut, namun tidak ada pilihan, sebelum melakukan aksinya, Teresa melemparkan granat dan juga bom asap untuk mendukung aksinya tersebut. Meski pada awalnya misi sangat merepotkan karena pandangan terhalang, namun setelah sedikit bantuan dari Leo, mereka bisa mengatasi hal itu dengan cukup mudah. Sampai mereka pun pada akhirnya kini berhasil masuk ke area basement yang dimaksud. Di dalam basement yang cukup sepi, Ana terus memendu mereka untuk bisa pergi kemana karena hanya ialah yang tahu persis mengenai tempat ini. Sejak saat ini, Teresa yang tadinya tidak dipercaya karena seorang tahanan mulai diberi izin untuk memegang senjata karena bagaimanapun, jika bukan karenanya mereka tidak akan sampai di basement ini. Setelah memikirkan cara kemanakah mereka akan pergi, Ana mulai membuat sebuah langkah awal dengan sebuah dena sederhana jika mereka harus mendatangi area pusat kontrol Olympus agar mereka bisa mengendalikan seluruh tempat ini. Maka setelah semua setuju, tanpa berlama-lama mereka pun mulai melanjutkan perjalanan. Keadaan Olympus kini sangat berantakan. Daerah terlihat ada di setiap sudut ruangan. Sampai mereka pun harus menghabisi Jessica yang telah menjadi zombie di ruangan pusat kendali. Dalam keadaan tertekan dan sedih, Ana mencoba menghidupkan seluruh sistem yang error di pusat kendali. Berbekal pengalaman yang sangat banyak karena puluhan tahun bekerja di Olympus, ia bisa dengan mudah menghidupkan sekaligus secara bersamaan membuat kelompok tercengang karena seluruh studio telah dipenuhi oleh para zombie. Nah, karena tidak ada pilihan untuk kemana lagi, Ana sepakat untuk menghabisi setiap zombie yang ada yang kemungkinan tidak akan berlangsung tegang karena semua jalur perlawanan telah Ana siapkan karena seluruh akses tempat ini bisa dikendalikan oleh Ana di ruangan kendali. Dengan tim pemburu yang dibuat antara Leo, Teresa, dan Robson, mereka bertiga dengan handal bekerjasama tanpa takut menghabisi satu persatu zombie yang ada di ruangan ini. Pada awalnya memang terdengar mustahil untuk menghabisi seluruh zombie yang ada di studio, namun dengan kerjasama yang cukup apik, semua yang terkesan mustahil dengan mudah mereka bisa atasi. Sampai yang terakhir pun, mereka berhasil menghabisi zombie divina. Seluruh zombie kini telah mereka lumpuhkan tanpa terluka sedikitpun. Namun rawut yang tergambar dari wajah Ana sangat tidak senang bahkan sedih ketika mengetahui tempat kerjanya seburuk ini. Lalu di tengah, Christina yang buang air seorang diri. Ia sangat histeris yang memacu para kelompok berkumpul karena rupa-rupanya ia dihampiri oleh zombie Nina. Zombie Nina yang terlihat tenang, malah membuat Ana menghentikan tembakan. Ana dengan sangat yakin kini melangkah mendekat karena zombie ini menurutnya sangat berbeda, namun yang terjadi di luar dugaan. Meski belum sepenuhnya Olympus diambil alih, namun mereka bisa sedikitnya tertidur tenang saat ini. Berbeda dengan orang yang berperan besar, membawa mereka tiba di sini, karena ia harus menyembunyikan sebuah rahasia besar jika ia sebenarnya telah tergigit. Keesokan harinya, Ana terus berada di depan monitor untuk memindai satelit luar negara guna meminta bantuan. Dan yang terjadi setelah beberapa jam mencari, Ana berhasil menemukan empat satelit luar. Namun yang mereka dapati hanyalah kecemasan, karena rupa-rupanya negara Amerika, China, dan lain-lain pun menghadapi krisis karena mengalami virus zombie juga. Jadi secara keseluruhan, mereka hanya bisa menyelamatkan kehidupan sendiri tanpa bantuan dari orang lain. Empat hari sudah, virus zombie tersebar di seluruh bumi. Ana yang paham waktunya tidak akan lama, mulai meminta Teresa untuk memvideokan semua yang ia paham agar kelak mereka bisa mengendalikan ini tanpanya. Ana kini memutar sebuah siaran yang akan mengundang orang-orang selamat ke tempat ini. Hal itu pastinya mengundang perdebatan besar. Namun Ana mencoba menjelaskan jika mereka telah terjebak di sini, jadi mereka pun tidak bisa keluar. Terlebih lagi, stok persediaan makanan mereka menipis tidak cukup untuk satu minggu. Sehingga maksud ia mengundang orang-orang ke sini untuk bisa sekiranya membantu mereka menghabisi para zombie di bagian pelataran gerbang agar mereka bisa bercocok tanam untuk kehidupan selanjutnya. Dari yang tadinya mereka saling bersih tegang, setelah mendengar hal itu, semuanya tampak setuju. Bahkan Alberto, yaitu ketua Kongres, diberikan arahan oleh Ana untuk membuat sebuah video. Dirinya yang mengajak orang-orang yang mungkin masih selamat untuk bergabung dengan mereka. Karena siapapun yang melihat dirinya di siaran, semua orang pastinya akan percaya karena ia adalah anggota Kongres. Namun Teresa kini mulai mengetahui jika Ana telah tergigit. Ana kini mulai terbuka dan menangis, akan tetapi semua sudah terlanjur. Waktu yang ia miliki pun semakin menipis, jadi Ana menitipkan Leo kepada Teresa karena ia tidak percaya dengan Christina, Alberto, bahkan Robson yang bisa meninggalkan mereka kapanpun untuk kepentingan hidup mereka sendiri. Namun sebelum waktunya habis, Ana mulai menjelaskan rencana yang sudah ia bicarakan tadi, di mana Ana akan membantu Alberto membuat video ajakan berlindung di Olympus, sementara Leo, Robson, dan Teresa bertugas menyambungkan saluran CCTV ke gedung sebelah yang akan menjadi jalan masuk para survival untuk bergabung dengan mereka. Meski rencana ini cukup beresiko, tapi memang benar, mereka memerlukan anggota lebih banyak untuk melawan. Alberto, Leo, dan juga Teresa yang sudah menjadi tim pemburu yang cukup kuat tampaknya berhasil menjalankan misi awal dengan mulus tanpa hambatan. Namun ketika waktu menunjukkan malam, Teresa terus menunjukkan rasa sedih karena ia tahu akan kehilangan Ana tidak akan lama lagi. Ketika tengah bersantap malam dengan lauk yang cukup lejat, tiba-tiba, seorang pria berlumuran darah kini datang untuk meminta izin bergabung setelah melihat siaran dari Alberto. Bukan cuma itu, kini kembali datang dua orang sepasang kekasih yang berprofesi sebagai seorang dokter anak dan kemungkinan mereka akan berguna. Dan di tengah bernegoisasi untuk membiarkan mereka masuk atau tidak, secara tiba-tiba Teresa malah membawa mereka masuk karena ia sangat membutuhkan dokter bagi Ana. Hingga kini, semua orang dibuat tahu jika Ana sudah terinfeksi, namun dengan ini mereka mulai bisa berhati-hati di mana mereka pun mulai menempatkan Ana di ruangan yang sangat aman. Di tengah situasi sulit, secara tiba-tiba Robson mengarahkan orang yang baru bergabung untuk membuka seluruh pakaiannya untuk memastikan mereka tidak ada bekas gigitan. Ana yang sudah berada di ruangan karantina kini mendapatkan ancaman dari Alberto untuk memberikan pesan terakhir kepada putranya agar ia patuh terhadap Alberto jika ia ingin sang putra tidak diusir. Maka dari itu Ana yang tahu sang putra akan memiliki ancaman mulai menguat dengan sang anak untuk bisa pergi menjauh dari kepemimpinan Alberto dengan sebuah cara yang mungkin bisa dilalui jika Leo kuat. Beberapa waktu kemudian, rubahnya cara awal dari Ana yaitu bisa mengarahkan sang putra untuk mengikhlaskannya di mana ia bersedia menjadi umpan untuk mengalihkan para zombie guna bisa mengejarnya. Meski berat, namun ini harus dilakukan. Leo dengan gagahnya mencoba untuk tabah untuk kemudian membantu kelompok lain dengan emosi tinggi agar bisa menghabisi para zombie yang masih tersisa di halaman Olympus. Nah, setelah melakukan perjuangan yang cukup keras, pada akhirnya mereka pun mampu menghabisi semua zombie sekaligus menyapu zombie-zombie di halaman Olympus. Namun sang dokter harus sedikitnya patah hati nih. Karena ia yang tidak memiliki nyali harus kehilangan sang kekasih yang memilih berpaling kepada Robson. Setelah melewati hal menegangkan, mereka yang telah membersihkan area studio kini mulai bersenang-senang. Berbeda dengan Teresa yang melihat Leo bersedih bermaksud untuk menghiburnya. Karena bagaimanapun, menurut Teresa, Leo dan juga sang ibu sudah sangat berjasa bagi mereka. Jika bukan karenanya, mungkin mereka tidak akan bisa berjalan sejauh ini. Dari yang tadinya tidak kenal dan bukan siapa-siapa, Leo yang merasa Teresa selalu ada di pihaknya mulai terlihat saling suka. Ketika waktu menunjukkan malam, Teresa yang hendak diperkosa oleh sang dokter dengan ancaman, mendapatkan tentuanan langsung oleh Arberto yang hanya diam, hingga secara tidak terduga. Robson kini menembak sang dokter. Meski mendapatkan bantuan, Teresa malah tidak terima karena Robson mengeksekusi semaunya. Meski begitu, Robson melakukan hal tersebut untuk melindungi Teresa yang ia anggap sebagai tim sekarang. Namun semua tim terlihat kacau balau, bahkan semuanya pun kini menyalahkan Robson, agak tetapi, semua dengan cepat melupakan masalah itu karena dokter tersebut hanyalah dokter gadungan, bagian masalah baru pun kini muncul. Ketika orang-orang baru kini tiba untuk meminta izin bisa bergabung di Olympus. Christina awalnya sempat menolak karena mereka sudah membereskan halaman Olympus dan tidak butuh tim lagi. Namun akal bulus Alberto sangat berbeda. Ia yang memiliki pikiran licik mulai mengizinkan mereka masuk dengan catatan merampas segala apa yang ia miliki bahkan mengecek jika mereka aman dari infeksi. Para kelompok yang baru bergabung yang baru masuk pun dibuat terkejut akan kematian dari dokter, dimana mereka pikir mereka ini kejam karena menembak seseorang yang tidak ada tanda-tanda infeksi. Namun yang mereka lihat ini adalah awal karena Alberto mulai menyusun sebuah rencana permainan dimana mereka harus memilih siapa yang harus dikeluarkan dari salah satu mereka sekarang juga. Dan Teresa yang merasa ini tidaklah benar, tidak ingin ikut campur tentang ini dan memutuskan untuk menjauh. Bukan hanya Teresa, Leo yang merasa Alberto sudah sangat salah mencoba menghentikan syarat yang ia lakukan mengenai salah satu dari mereka harus pergi. Sehingga Alberto yang tetap teguh dengan pendiriannya membuat Leo pergi menyusul Teresa. Semua orang yang baru saja masuk tampaknya gelisah tentang apa yang akan mereka lakukan. Seorang ibu dan anak pun sama, sang anak yang dicap sebagai bandar narkoba dan sang ibu yang terkesan tidak berguna pada kalanya akan menjadi bahan rundungan di sini. Kegeraman pun terjadi juga pada Robson. Ia yang mulai kehabisan kokain mulai gemetar hebat. Bahkan ia yang merasa Alberto tidak memiliki wewenang akan hal ini mulai pergi dengan asumsi singkat jika ia tidak memilih Alberto sebagai pemimpin. Leo dan Teresa yang ingin menghentikan kepemimpinan gila dari Alberto tampaknya berusaha bekerjasama untuk menyusun rencana. Di tengah proses voting siapakah satu di antara lima orang yang akan keluar. Pria yang dicap sebagai bandar narkoba dipilih untuk keluar. Namun sesaat ketika diputuskan akan keluar Teresa mulai meretas gambar yang berputar video tentangnya. Jika mereka pun tidak harus keluar tapi mereka harus membantu Teresa dan Leo untuk melawan kepemimpinan Alberto. Alberto disini sangat panik. Ia lantas berusaha mencari dimana lokasi ricord Teresa sehingga ketika Teresa dan Leo berhasil masuk di studio ia langsung mengajak mereka bekerjasama namun Alberto yang tidak ingin semua orang kehilangan kepercayaan kepadanya lantas mencoba mengelak. Akan tetapi di tengah situasi memanas Robson yang ingin menghentikan kegilaan ini mulai membawa satu zombie untuk menjelaskan perlawanannya dimana ia yang tidak ingin Alberto terus berwenang mulai menukar zombie yang ia bawa dengan salah satu pria yang baru saja bergabung dengan alasan ia pengecut dan bersedia membawanya keluar untuk bahan umpan di kalam mereka menutup gerbang. Meski bingung dengan apa yang Robson lakukan namun Leo dan juga Teresa yang mengerti mulai mengarahkan semua tim untuk membantu Robson karena itu adalah satu-satunya cara untuk menutup gerbang dari para zombie-zombie tanpa membutuhkan waktu lama dengan cepat Robson kini bertindak meski semua berkelak untuk Robson tidak bersikap seperti ini namun karena sudah terlanjur mereka pun hanya bisa melihat kegilaan Robson bahkan mau tidak mau mulai berpacu untuk bisa bekerjasama menutup area gerbang. Pada awalnya semua berjalan lancar Robson memandu para kelompok untuk melakukan perlawanan yang tidak ada henti-hentinya Leo, Teresa dan kelompok yang baru saja bergabung kini turut berperan andil melawan para zombie yang berkeliaran di halaman studio namun akibat ledakan demi ledakan peluru terdengar hal itu pastinya mengundang para zombie mulai berdatangan dua orang dari pasukan yang bergabung harus gugur dengan cukup terhormat karena membantu mereka agak tetapi karena zombie terus berdatangan mereka pun dibantu oleh pantauan Alberto agar bisa mengetahui para zombie yang mendekat sementara Leo pun harus mengakhiri kehidupan si tukang batu yang tergigit dan dikarenakan gerbang sudah roboh Leo mulai mengikat gerbang di area luar kepada sebuah mobil namun sialnya bukannya berhasil perjuangan yang mereka lakukan sejauh ini pun harus berbanding terbalik dengan harapan karena Leo kini hilang setelah dikejar zombie di area luar sementara gerbang kembali rubuh karena kedatangan para zombie yang tidak diharapkan berkat kegagalan tersebut Robson seperti menyesal atas apa yang sudah ia lakukan bahkan kelompok pun mulai menunjukkan rasa kehilangan setelah tidak terpantau nya Leo termasuk dengan Teresa ia ditengah memantau keberadaan Leo ada dimana mereka dibuat terkejut ketika datangnya belasan penyintas yang kini menunggu untuk mereka selamatkan jadi karena semua ini tidak berjalan baik Christina memilih menghentikan siaran Alberto yang mengajak semua orang untuk bergabung di Olympus semua orang kini mulai menunjukkan kebingungan atas apa yang baru saja mereka timpa lalu Robson yang sangat bersalah ditenangkan juga oleh Teresa jika mereka akan menemukan Leo dan Teresa membutuhkan bantuan Robson sementara di ruangan kendali Alberto dibuat bingung akan kedatangan para penyintas yang semakin banyak menagi janji untuk Alberto selamatkan namun secara tiba-tiba di antara para penyintas muncullah beberapa orang bersenjata yang dipimpin oleh pria bernama Vis dimana Vis mulai mengancam Alberto jika ia tidak membukakan pintu Olympus ia akan membuat sebuah ancaman dengan membunuh Leo yang ia temukan ketegangan mulai terjadi di ruangan kendali Teresa mulai pergi untuk bisa membantu Leo namun hal itu dihentikan oleh Robson karena kemungkinan itu akan memperburuk keadaan disini Robson berusaha meyakinkan Teresa jika sekarang ia ada di pihak Leo dan juga Teresa jadi jangan bertindak ceroboh yang kemungkinan akan membunuh Leo karena ia memiliki sebuah rencana beberapa waktu kemudian Robson yang mulai kembali dengan Teresa mulai membewarakan kepada semua orang jika ia mempunyai rencana dimana mereka akan membiarkan Vis dan empat orangnya masuk untuk kemudian mereka bekerjasama membunuh mereka setuju atau tidak itu adalah satu-satunya cara yang mungkin bisa mereka lakukan untuk menyelamatkan Leo sekaligus menyelamatkan mereka semua karena sekali lagi jika tidak segera bertindak Vis yang memiliki pasukan banyak dengan perlengkapan senjata yang cukup membadai pastinya akan dengan mudah membunuh mereka semua beberapa waktu kemudian waktu pertemuan pun kini dikelar sesuai perjanjian awal Vis dibiarkan masuk dengan empat orang timnya sementara Alberto yang juga sudah paham dengan rencana mulai menyambut Vis dengan kata-kata yang cukup tersusun rapi agar rencana perlawanan mereka tidak tercium namun di tengah bernegoisasi secara tidak terduga tanpa yang mereka sangka para zombie kini mulai memasuki wilayah orang-orang penyintas yang mengharapkan bantuan puncak kekacauan mulai terjadi ketika Alberto dan kelompok yang menguasai keadaan mulai memacu sebuah pertanyaan terjadi karena tiba-tiba Alberto malah menembak Robson di bagian kepala semua orang histeris bersamaan dengan masuknya para zombie ke tempat para penyintas situasi kini benar-benar kacau Alberto sengaja membunuh Robson karena mereka rupanya telah melakukan kesepakatan dan ia memihak Vis situasi semakin tidak terkendali satu persatu anggota tim kini tewas akibat pengkhianatan Alberto sementara Teresa yang mendapatkan luka kini turut dibantu oleh Leo sehingga karena Teresa yakin waktunya tidaklah banyak Teresa mulai merekam sebuah ucapan terakhir yang memberitahukan siapapun yang menemukan ponsel ini di dalamnya ada langkah-langkah tutorial cara mengendalikan Olympus yang mungkin akan membantu bukannya mendapatkan kekuasaan para zombie yang kian mendatangi tempat ini membuat Alberto mulai cemas dan tidak berdaya hingga pada akhirnya kelicikan yang ia lakukan selama ini berbalas sesal karena ia mendapatkan gigitan dan Christina pun menghabisi Alberto bahkan Barbara yang tidak ingin menjadi satu-satunya yang hidup pun meminta Christina yang telah digigit untuk menggigitnya agar mereka menjadi zombie bersama-sama sementara Leo dan Teresa yang kini membuka pintu gerbang utama Olympus mulai saling berpelukan karena chance untuk menyelamatkan diri sudah tidak ada lagi dari sekian banyaknya para penyintas termasuk tim Alberto yang tadinya hidup semuanya tampak kini telah menjadi zombie lalu di sela-sela itu nomor tidak dikenal kini terlihat menghubungi ponsel dari Teresa hingga film pun kini selesai selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton